Intro Hey, hello Teman-temanku semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat Dan dalam keadaan berbahagia Amin Di kesempatan kali ini Ajamkul melakukan perjalanan dari Jakarta Menuju ke kota Cirebon Tujuan kami menuju ke pantai Yang berada di kota Cirebon nih teman-teman Yaitu wisata bahari kejawanan Nah ini kita akan keluar tol Cipernak ya teman-teman Menuju ke pantai Yang berada di kota Cirebon Yaitu pantai kejawanan Pantai kejawanan Menjadi objek wisata Yang populer di kota Cirebon nih teman-teman Pantai kejawanan Bisa dikunjungi Dengan akses jalan yang sudah baik Dan objek wisata Pantai kejawanan Cirebon Dilengkapi dengan beberapa fasilitas pendukung nih teman-teman Sehingga pantai ini Menjadi tempat terfavorit di kota Cirebon Dengan biaya masuknya pun Sangat pura dan terjangkau Oke teman-teman Dilanjut videonya Sampai selesai ya teman-teman Akses menuju ke pantai Kejawanan Cirebon Berada di lokasi Jalan Kalijaga Camatan Lemah Wungkuk Kota Cirebon, Jawa Barat Oke teman-teman Sebelum reviewnya dilanjut Jangan lupa nih Selalu memberi support di channel ajamku Dengan cara memberi like Komentar Dan subscribe Share sebanyak-banyaknya Ke media sosialmu ya Oke teman-teman Terima kasih banyak Atas supportnya Pantai Kejawan Harga tiketnya Sangat terjangkau nih teman-teman Yaitu Hanya membayar 5.500 per orang Liburan Liburan murah meriah Di Pantai Kejawan Akan semakin menyenangkan nih teman-teman Apabila kalian mengajak Keluarga tercinta Menikmati Fasilitas yang ada Di Pantai Kejawan Nah jarak Pantai Kejawan Dengan pusat kota Cirebon Kurang lebih 5 km nih teman-teman Jadi tidak terlalu jauh Untuk dikunjungi Gunakan dua lanjur kiri Untuk berbelok sedikit ke kiri Ke jalan Jenderal Ahmadiyani Setelah 600 meter Belok kanan menuju Jalan Kalijaga Nah ini kita sudah Memasuki wilayah pantai Ya teman-teman Kita akan menuju Ke arah parkiran Dulu nih Nah untuk harga retribusi Mobil Kita membayar 6.000 nih teman-teman Oke dilanjut lagi Sampai ke tempat parkirnya Ya Disimak videonya Sampai selesai nih teman-teman Untuk mengetahui Keseruan Dan Ada apa saja Di Pantai Kejawanan Cirebon Pelabuhan Pelabuhan Oke biaya parkir Mobilnya Dikenakan Biaya 4.000 Pertama-tama Tadi membayar Biaya retribusi Seharga 6.000 ya teman-teman Dan parkirnya 4.000 Totalnya Jadi 10.000 nih teman-teman Untuk Kendaraan Mobilnya Saja Area parkir Kendaraan Mobil Dan kendaraan Motornya Area Sangat luas Nih teman-teman Nah ini Kita sudah berada Di depan Pintu gerbang Masuk Pantai Kejawanan Kota Cirebon Harga tiket Masuk Per orang Hanya Membayar 5.500 Sangat murah Dan terjangkau Ya teman-teman Oke Kita Sudah Memasuki Pantainya Nih teman-teman Inilah Suasana Di Siang Hari Pada Hari Minggu Sampai Sampai Oh iya teman-teman Pantai Kejawanan Dibuka Tidak setiap hari nih teman-teman Nah setiap hari Senin dan Selasa Pantai ini tutup ya teman-teman Sedangkan untuk jam operasional Bukanya dari jam 6 pagi Dan ditutup Pada jam 6 sore Boleh loh Yang lagi ada di sekitar Pantai Kejawanan ini melihat Teman-teman Dan itu Ini mereka Berbanyakan ini Ini mereka masing tapi Hanya ada disini Hanya ada di cap of it Mereka bisa berbarengan Hadir dengan kesempatan anda semua Untuk dapat bertemu Dengan para kontak pria tersebut Di pantai Kejawanan Banyak para petugas yang jaga ya teman-teman Nah ini petugasnya nih Yang memakai baju kuning Celana hitam Oh iya teman-teman Inilah situasi Dan suasana Di dalam pantai Kejawanan Dan kota Cirebon Wow Situasinya Sangat ramai ya teman-teman Ramai pengunjungnya Ini di hari Minggu Siang ya teman-teman Pantai ini Memang sangat populer Di kota Cirebon Karena aksesnya Mudah Dan jalannya Juga Sudah Bagus nih Masuknya pun Sangat murah ya teman-teman Dan sangat terjangkau Hanya membayar 5.500 Per orang Nah bagaimana Menurut pendapat kalian nih Teman-teman Pantai Kejawanan Di kota Cirebon Nah bagi kalian Yang sudah Berlibur Di pantai ini Jangan lupa nih Berbagi cerita Dan pengalamanmu Tulis di kolom komentar ya Teman-teman Oke Ditunggu Komentarnya Nah di pantai Kejawanan Kalian Tidak perlu khawatir nih Teman-teman Teman-teman Banyak Makanan Dan minuman Di tempat ini Harganya pun Relatif Standar ya Teman-teman Oke Kita santai dulu Disini nih Teman-teman Menikmati Makanan Dan minuman Yang ada Disini Nah Nah kebetulan nih Pas kita kesini Ada acara nih Teman-teman Yaitu UMKM Acaranya Ada panggungnya juga Loh Nah Nah kalau pendapat aku nih Teman-teman Mengenai Pantai Kejawan Di kota Cerebon ini Sangat Keren banget deh Pokoknya Disini tuh Pantainya Tersedia Area Bermain Seperti Ayuna nih Teman-teman Jadi Si kecil Semakin betah Tidak hanya Bermain air Ataupun Bermain pasir Nah Di pantai Kejawanan Kota Cerebon ini Kita Bisa Naik Wahana Perahu Nelayan nih Teman-teman Nah untuk Melihat video Lengkapnya Silahkan Disimak Video Ajamkul Yang sebelumnya Ya teman-teman Nah yang ini nih Teman-teman Videonya Selain Perahu Nelayan Disini Juga Tersedia Penyewaan Perahu Karet nih Teman-teman Area Pantai Pantai Kejawan Juga sangat luas Ya teman-teman Pantainya tuh Luas sekali Wisata Pantai Kejawan Yang ramah Anak Teman-teman Oke Disini juga Terdapat Apa nih ya Teman-teman Namanya ya Seperti Tangga-tangga Gitu ya Saya juga Kurang tahu ya Teman-teman Ini fungsinya Untuk apa Nah Disini juga Tersedia Wahana Playground Teman-teman Ya Oke Oke banget Kan nih Teman-teman Berlibur Ke Pantai Kejawanan Kota Cerebon Masuknya Sangat Murah Meriah Dan Terjangkau Dan terjangkau Oke Oke deh Teman-teman Cukup sekian Video dari Ajankul Semoga Video ini Bermanfaat Sebagai Referensi Di Liburan Weekend Mu Yang Menyenangkan Ya Pastinya Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Ya See you